Selamat malam mari kita gaskan lagi kak. Aula instrumen Aula Api Pemurnian. Kin Yu merasakan jantung membanting, dan pemilik kuil yang mempesona berada di posisi para dewa. Kin Yu sudah bisa menebak. Betapa menakjubkannya itu untuk semua harta yang ditinggalkan oleh orang-orang seperti itu. Istana di seberang aula depan adalah aula instrumen. Istana di sisi kiri halaman disebut Aula Transit. Istana di sebelah kanan disebut Aula Api Pemurnian. Fubo menunjuk ke tiga istana dan menjelaskan. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat tiga istana. Pintu ruang transfer terbuka, dan itu seharusnya mudah untuk masuk. Gerbang kuil dan Aula Pemurnian ditutup. Kemampuan pemurnian Sang Master bisa dikatakan sombong kepada seluruh dewa. Di antara mereka, Aula Pemurnian Api adalah tempat di mana Tuhan biasanya memurnikan kilang, dan ada pengalaman kilang yang ditinggalkan oleh pemilik di Aula Api Pemurnian. Ada juga banyak alat untuk memperbaiki bagian dalam. Tunggu, kata Fubo sambil tersenyum. Tatapan Kin Yu di Aula Api Pemurnian tiba-tiba menjadi panas. Kin Yu sendiri sangat jelas, apakah itu para dewa atau dunia iblis peri, atau dunia fana, adalah kekuatan supremasi. Di dunia supremasi kekuatan. Seorang master dengan kemampuan refiner paling maju, status penghargaan, bisa dibayangkan. Che Hau Yi juga mengatakan bahwa ada raja di tingkat raja yang memintanya untuk membantu memperbaiki Hongmen Lingbao. Penyulap mencapai tingkat Che Ho Ho, dan bahkan raja Tuhan terkadang memintanya. Saya bisa membayangkan status mobil. Jika saya telah mempelajari kemampuan mesin pemurnian ini, biarkan Lir menjadi istri saya, kesulitannya harus jauh lebih sedikit. Hati Kin Yu mulai berfluktuasi, dan Kin Yu juga mengerti bahwa meskipun ia memiliki pengalaman pemurnian ini, ia juga membutuhkan butuh banyak waktu untuk memahami untuk menjadi ahli pemurnian. Namun, jika Anda tidak memiliki pengalaman penyulingan ini. Bahkan jika Anda bekerja keras lagi, Anda harus mencapai prestasi besar di penyulingan. Bagaimanapun, puncak dari semua lapisan masyarakat tidak hanya sulit untuk dikerjakan, tetapi juga membutuhkan modal langit. Fubo melanjutkan tidak ada banyak harta di aula pemurnian, tetapi memiliki pengalaman pemurnian master, jadi itu adalah tempat yang paling penting di kuil. Untuk membuka aula pemurnian, ada dua persyaratan. Persyaratan apa Kin Yu berkata? Bahkan jika dia setenang dia, dia tidak bisa menekan keinginan untuk refiner. Tuhan itu pernah berkata bahwa hanya murid-muridnya yang memenuhi syarat untuk mewarisi aula api pemurnian. Jadi dua persyaratan untuk membuka aula api pemurnian, satu adalah api asli di tubuh mencapai ranah, api putih, Fubo berkata sambil tersenyum. Api jaring putih Kin Yu merasakan sekilas hati, dan butuh beberapa saat untuk melambat. Apa tingkat nyala api putih itu? Fubo menjelaskan dalam keadaan normal, api yang sebenarnya di dalam tubuh Tuhan adalah api hitam, dan api yang sebenarnya di dalam tubuh Dewa adalah api putih. Tetapi untuk mempelajari metode pemurnian sang master, bahkan jika persyaratan masuk, itu juga api putih. Persyaratan masuk apinya harus api putih bersih, hati Kin Yu menderita. Penyuling master penyuling ini sangat berharga dan berharga, tetapi menakjubkan untuk mempelajari persyaratan dan metamorfosis. Untungnya, praktik perubahan bintangnya juga istimewa, dan sekarang yang asli api yang sebenarnya adalah api hitam. Kin Yu tiba-tiba berpikir mobil ini. Hou Yu pernah berkata bahwa kuil para Dewa akan menghalangi orang-orang dari para Dewa, dan orang-orang yang tidak berada di ranah para Dewa, bagaimana mungkin api yang sebenarnya bisa menjadi api putih. Fubo tampaknya menebak apa yang dipikirkan dan terus dilakukan. Kin Yu pemiliknya telah lama berpikir bahwa api yang sebenarnya di dunia nyata iblis-iblis tidak bisa menjadi api putih. Jadi dia memindahkan hal yang sama di aula pemurnian api. Kin Yu menatap Fubo. Apa yang ada di kuil tanya Kin Yu. Ada banyak hal yang disembunyikan di kuil, seperti beberapa bahan pemurnian yang berharga, bahan pemurnian master ditempatkan di kuil. Pada saat yang sama ada beberapa artefak, dan bahkan beberapa keping Hong Meng Tian Ling Bao, juga di di antara mereka, Fubo berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika dia siap, Kin Yu tidak bisa melihatnya lagi di museum hal-hal yang tidak jauh. Bahan pemurnian Che Hou Yu mengumpulkan artefak surgawi mengumpulkan Hong Meng Tian Ling Ling Bao. Kuil itu adalah harta dari semua jenis tuan, dan kau masih punya kesempatan untuk mendapatkannya. Fubo berkata sambil tersenyum. Ada banyak hal di kuil, dan mereka sangat rumit. Ada juga barang-barang berharga seperti para dewa, bahkan beberapa tuan. Mesin penyulingan dan sebagainya. Kin Yu mengangguk. Tampaknya hampir semua harta dari seluruh kuil yang mempesona tersembunyi di kuil artefak, sedangkan untuk pemurnian aula api, itu juga merupakan alat pemurnian dan alat-alat perangkat pemurnian. Kin Yu tiba-tiba bertanya, Fobo ber, Anda baru saja mengatakan bahwa pemilik kuil yang hilang pernah mentransfer hal yang sama dari aula penyulingan ke aula peralatan. Apa itu Kin Yu punya firasat kecil bahwa transfer ini tidak akan biasa? Sembilan manik-manik api sumber ungu apa bola api Ziyuan Kin Yu bingung. Dia belum pernah mendengar item seperti Ziyuan Fireball. Fobo menjelaskan Ziyuan Fireball adalah bola api yang lahir dari sembilan langit dan bumi, dan itu dapat dianggap sebagai Hong Meng Ling Ling. Karena itu Hong Meng Ling Bao, seharusnya tidak buruk, pikir Kin Yu begitu. Tapi bola api Ziyuan hanya bisa dianggap sebagai Hong Meng Ling Bao kelas 3. Di sisi lain, berharganya tidak sebagus artefak satu-satu, Fu Fu berkata sambil tersenyum. Kin Yu mengangguk sambil berpikir. Pada titik ini, ia tahu bahwa Hong Meng Ling Bao hanya merupakan wakil dari semangat Hong Meng, dan kekuatannya tidak harus lebih kuat dari para dewa, tetapi juga tergantung pada tingkat Hong Meng Ling Bao. Hong Meng Ling Bao kelas 3 ini tidak ada artinya. Fobo tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata tetapi sembilan manik-manik api sumber ungu telah disempurnakan oleh pemilik. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan. Tuan membuat sembilan manik-manik api sumber ungu hampir terintegrasi menjadi satu, dan kekuatannya sangat meningkat. Pada saat yang sama, itu telah menjadi inti dari seluruh kuil yang hilang. Intinya adalah Kin Yu merasa bahwa dia sepertinya memikirkan sesuatu. Fu Bo mengangguknya, sembilan manik-manik api sumber ungu ini dulu berada di aula pemurnian api, karena ekstraksi energi api dari mereka dapat membuat Master Reviner lebih mudah. Kali ini Master pergi, sembilan ungu ini sumber bola api ditempatkan di kuil peralatan. Selama sembilan bola api sumber ungu ini dilebur ke dalam tubuh. Seluruh kuil para dewa adalah milikmu. Kin Yu tidak bisa menahan perasaan senang ini lebih seperti King Fu Xian Fu. Dinasti King Xian Fu juga memiliki roh inti dari roh. Kuil ini juga memiliki intinya. Pemilik pernah berkata kepada saya bahwa sulit untuk membuka aula api pemurnian. Selama Anda dapat membuka aula instrumen dan memperbaiki, sembilan manik-manik api sumber ungu, bahkan jika Anda mendapatkan kuil Anda akan membawa kuil ke tubuh. Ketika kekuatannya naik, Anda bisa pergi ke aula pemurnian, kata Fobar. Kin Yu tiba-tiba teringat satu hal. Fu Bo, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin membuka aula api pemurnian. Ada dua persyaratan utama, Anda hanya mengatakan bahwa satu adalah api nyata dalam tubuh untuk mencapai rana api jaring putih. Yang lain Kin Yu tiba-tiba bertanya. Kesulitan kedua terlalu besar. Fobo menghela nafas. Ketika kamu mencapai api nyala api putih, kamu dapat membuka pintu aula pemurnian. Tetapi setelah memasuki aula pemurnian, kamu akan menemukan tiga dalam pertempuran besar. Anda harus menembus tiga pertempuran besar. Persyaratan kedua adalah bahwa larangan terhadap ranah para dewa harus memiliki standar yang sangat tinggi. Kin Yu bodoh. Arai, larangan. Kin Yu tahu bahwa ini adalah kelemahan terbesarnya, karena tahun-tahun kultivasi terlalu pendek. Larangan hukum adalah penelitian yang paling memakan waktu. Apa yang dibutuhkan oleh aula api penyulingan ini masih perlu untuk memahami larangan para dewa. Saat ini, larangan Kin Yu pada dunia iblis-iblis hanya beberapa pemula. Tingkat mana arai sihir di luar kuil para dewa milik tanya Kin Yu. Itu-itu hanya salah satu tingkat pertama dalam jajaran sihir dewa, Kin Yu, kau bayangkan, bahkan orang-orang iblis primu dapat memasuki bagian magis dari dewa ini, bagaimana metode tingkat rendah ini. Berkata, metode ini hanya pengaturan Tuhan, untuk mencegah beberapa orang di dunia iblis mengganggu kuil. Kin Yu menghela nafas lega dan tersenyum lupakan, aku tidak ingin membuka aula api untuk saat ini. Aku akan membuka museum pertama. Di halaman, Kin Yu dan Fubo pergi ke gerbang aula instrumen. Pintu aula museum berwarna merah gelap. Pintu ini bukan gaya tertutup. Untuk membuka pintu ini, hanya ketika pintu dinaikkan perlahan-lahan akan mengungkapkan lorong. Pemilik pernah berkata bahwa persyaratan untuk membuka pintu instrumen ini tidak tinggi. Salah satunya adalah menemukan pintu oleh Tuhan. Permintaan kedua. Saya akan memberitahu Anda ketika Anda menemukan institusi. Fubo melihat Kin Yu. Kin Yu dengan percaya diri memancarkan pengetahuan. Pengetahuan Kin Yu dengan hati-hati mencakup seluruh gerbang dan memeriksa setiap tempat secara detail. Lagi. Tidak ada untungnya. Ingatkan, agensi ada di atas gerbang. Fubo berkata dengan acuh tak acuh. Kin Yu mengangguk dan kemudian mencari lebih hati-hati. Berulang kali, seluruh pintu hanya sedikit lebih besar. Kin Yu mencari bolak-balik beberapa kali dan tidak ada hasil. Ya pengetahuan Kin Yu mengunci dua tempat di bawah gerbang. Ketika dia melihat dua tempat, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang dua tempat ini lakukan Kin Yu muncul di tangan pedang? Kin Yu menggunakan Excalibur untuk menyerang kedua tempat ini. Kekuatan asal-usul Kin Yu juga menembak melalui dua tempat ini melalui pedang. Tiba-tiba, sinar Qian meledak dari dua tempat dan dua tonjolan muncul di dua tempat. Bagus sekali, dua persyaratan untuk membuka aula objek telah menyelesaikan yang pertama. Awalnya, aku berpikir bahwa level jiwamu adalah ranah jiwa Jin dan tampaknya ranah jiwamu telah mencapai level bayi. Bo tersenyum dan berkata, Kin Yu ragu menatap Fubo. Bayi jiwa. Fober, kamu mengatakan bahwa jiwaku telah mencapai tingkat bayi tanya Kin Yu lagi. Tentu saja, Foburi berkata sejauh yang saya tahu, organ yang menyembunyikan ruangan harus diselidiki, dan tingkat jiwa harus mencapai tingkat dewa atas. Tetapi untuk menemukan pintu, jiwa perlu mencapai tingkat bayi, jika tidak bagaimana saya bisa menemukan institusi ketika saya mencapai tingkat bayi. Kin Yu mengangguk dan mengerti. Fubo ini, bukankah itu penguasa surga Kin Yu bertanya-tanya. Kin Yu sendiri sangat jelas, tapi dia hanya tingkat jiwa golden dan Saya cukup beruntung menemukan tempat di mana saya berada, dan diperkirakan itu adalah bantuan air mata meteor, membuatnya lebih mudah bagi jiwa saya untuk mendeteksi. Jika Fobur adalah penguasa para dewa, dia seharusnya bisa menemukan wilayah jiwaku. Tapi dia tidak bisa menemukannya. Maka dia bukan dewa. Tapi aku tidak bisa menemukan napas Forbe, apa yang terjadi keraguan. Dengan tingkat jiwa Kin Yu saat ini, jika itu adalah dewa Kin Yu pasti bisa mengetahuinya. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi bingung. Kin Yu, kamu menemukan organ ini, dua tonjolan ini juga keluar. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah memegang dua tonjolan dengan kedua tangan dan menarik pintu dengan kekuatanmu sendiri. Kata Fobur. Kin Yu bangun dari pikirannya. Letakkan seluruh pintu batu Kin Yu berjalan dengan percaya diri ke kedua sisi yang terangkat. Kedua kaki yang terangkat hanya satu kaki lebih tinggi dari tanah. Kedua kaki yang terangkat berada pada jarak satu sama lain, biarkan Kin Yu meraih kedua tangan. Kedua benjolan ini. Kin Yu meraih dua gundukan dan tangannya tiba-tiba dipaksa. Minumlah. Kin Yu mendengus dan otot lengannya tiba-tiba naik, tetapi seluruh pintu tidak bergerak. Kamu bisa menggunakan kekuatan fisik atau energi dalam tubuh, buka saja pintunya, kata Fobur. Kin Yu setengah jongkok saat ini, memegang kedua tangannya dengan kuat di tangannya. Sembilan putaran kekuatan, kekuatan emas, kekuatan asal. Semua kekuatan Kin Yu sepenuhnya diresapi ke tangannya, kekuatan otot Kin Yu juga meledak secara ekstrim, wajah Kin Yu juga naik merah. Bangun. Kin Yu berbisik, ini adalah kekuatan terkuat Kin Yu. Otot-otot Kin Yu gemetar dan dengan jelas melihat selembar otot menonjol, tetapi pintu hanya sedikit terguncang dan tidak merespon. Dimungkinkan untuk membuat pintu bergetar, menyatakan. Selama kekuatanmu meningkat menjadi tiga kali sekarang, diperkirakan bahwa kamu dapat sepenuhnya menarik pintu, Fubo berkata di samping. Kin Yu tidak diizinkan untuk pergi. Menurut pengaturan Tuan, untuk membuka gerbang, kamu harus mencapai kekuatan dewa yang lebih rendah. Untuk menemukan organ, tingkat jiwa harus mencapai wilayah dewa yang lebih rendah. Tuan itu mengatakan. Setidaknya untuk mencapai tingkat ini, memenuhi syarat untuk memiliki kuil. Berkata lambat. Dewa yang lebih rendah Kin Yu terkejut. Bisakah kekuatanmu sendiri mengejar sepertiga dari dewa yang lebih rendah? Level jiwamu memiliki dunia bayi. Jika kau terus bekerja keras, kau seharusnya bisa meningkatkan kekuatanmu ke level yang lebih rendah dari para dewa, kata Fobar. Kin Yu bingung lagi. Fubo, apakah kamu punya jiwa? Tiba-tiba Kin Yu bertanya. Kin Yu tidak bisa memikirkan alasan untuk menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan fakta bahwa Fubo terengah-engah. Hanya ada satu kemungkinan. Fubo tidak punya jiwa. Tetapi bisakah orang tidak memiliki jiwa? Fubo tidak menatap Kin Yu dengan ngeri. Lalu dia tenang dan tersenyum. Kamu melihatnya ya, aku benar-benar tidak punya jiwa. Saya tidak dapat mendeteksi atmosfer Fubo, dan kekuatan Fubo harusnya jauh melebihi diri saya. Namun, Fou tidak menyadari kekuatannya yang sebenarnya, dan itu tampaknya bertentangan. Kin Yu hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Fubo tidak punya jiwa. Namun, kesimpulan ini, Kin Yu tidak bisa percaya, dia juga mengatakan sebuah pertanyaan. Tetapi jawaban Fobo membuat Kin Yu benar-benar terkejut. Fubo, kamu benar-benar tidak punya jiwa. Kin Yu bertanya lagi untuk mengkonfirmasi. Fubo tersenyum dan mengangguk. Ya, saya tidak memilikinya. Mengapa ini aneh? Bagaimana mungkin hal yang paling penting bagi manusia adalah jiwa? Bagaimana mungkin tidak ada jiwa? Kebalas Kin Yu, itu adalah dewa, dan tidak ada jiwa untuk mati. Fubo tersenyum dan bertanya. Aku bilang aku manusia. Kin Yu yi Fubo, apa maksudmu? Fubo Chang menghela nafas dan berkata. Aku bukan manusia, tapi tat yang telah disempurnakan oleh tuannya. Hanya aku yang belenggu dan milik kelas yang lebih tinggi. Hei Kin Yu mendengarkan dengan seksama. Di dunia para dewa, beberapa penguasa pemurnian, kekuatan peralatan pemurnian tinggi, dan mereka secara langsung memurnikan tubuh. Namun, dengan kebijaksanaan sederhana, itu menjadi pengemis. Fubo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu hanya pemurnian. Sangat sulit. Pertama, sulit untuk memperbaiki bentuk manusia, dan kedua, lebih sulit untuk memberikan kebijaksanaan. Kin Yu tiba-tiba teringat kampung halaman tuannya, Lei Wei. Alam semesta teknologi tempat bumi berada. Saya tahu bahwa ada ruang di dunia fana pada tingkat. Ada semacam teknis di ruang itu, dan ada kecerdasan di dalamnya, kata Kin Yu dengan suara. Fubo menggelengkan kepalanya dan mengabaikan aku ada di alam para dewa, dan aku tahu keberadaan alam semesta teknologi. Itu hanya alam semesta tingkat umum di dunia fana. Ia menggunakan beberapa bahan eksternal untuk mempelajari alam semesta. Tingkatnya sangat rendah. Menurutku mengetahui bahwa tidak ada dunia teknologi, Anda dapat menembus belenggu dunia fana dan pergi ke tingkat ruang di dunia iblis peri. Kin Yu mengangguk. Sulit untuk mencapai kesuksesan dengan mengandalkan kekuatan eksternal saja. Dan kecerdasan semacam itu juga sangat rendah, tidak ada perasaan, tidak ada yang berpikir sendiri, hanya sangat rendah. Yang dibuat oleh para dewa-para dewa hampir tidak bisa dibedakan dari orang-orang, kata Fubo. Ya, dengan dialog dengan Fubo, Kin Yu merasa bahwa Fubo dan manusia memiliki kebijaksanaan yang hampir sama. Fubo, bagaimana kamu bisa bijaksana? tanya Kin Yu. Fubo menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu ini dengan sangat baik, karena memurnikan. Bahkan jika tidak ada banyak orang di ranah para dewa, di ranah para dewa, memiliki sebagai pelayan, mereka semua berstatus pria besar yang kuat. Kin Yu tiba-tiba teringat satu hal. Fubo, kamu mengerti. Pikiran Kin Yu bergerak dan peri pedang yang diberikan oleh Paman Su telah terbang keluar dari Kin Yu. Apakah ini yang kamu katakan? Kin Yu masih ingat bahwa ketika Paman Su memberikan ini pada dirinya sendiri, dia mengatakan bahwa ini adalah peri pedang. Ini aneh. Fubo tiba-tiba menegaskan, hanya untuk waktu yang lama, dia berkata, bahan yang digunakan untuk ekstraksi ini tidak berharga, tingkat ketangguhan fisik tidak kuat, hanya menyempurnakan master ini, pengerjaan penyulingan sangat tinggi. Beberapa bahan biasa memiliki prestasi seperti itu. Bagaimana kekuatan ini tanya Kin Yu? Fubo berkata dengan cara yang ringan kerangka seluruh tubuh masih tegar, dan diperkirakan akan mengejar ketinggalan dengan artefak atas dan bawah. Tapi ototnya rata-rata. Tapi saya merasa bahwa kerangka tubuh ini dan otot saling melengkapi satu sama lain, penyulingan sangat bagus, bisa disempurnakan ini, tidak ada banyak master di dunia. Paman Su mengikuti pemilik kuil yang mempesona Che Ho Yuan selama bertahun-tahun, dan dia tahu banyak hal. Tapi ini khas tidak memiliki kebijaksanaan. Fobo memiliki beberapa keraguan. Saya pikir tidak sulit untuk memperbaiki Tuhan yang begitu bersimpati kepada daging. Hati Kin Yu tiba-tiba terbuka. Paman Wu memberinya rasa malu para dewa. Niat asli Paman Su adalah untuk membiarkan Kin Yu memiliki lebih banyak jaminan untuk bertahan hidup. Sangat sederhana untuk tidak memberikan beberapa kebijaksanaan kepada Anda. Paman Yu berharap semuanya tergantung pada Kin Yu sendiri. Fobo, bagaimana tubuhmu tiba-tiba Kin Yu berkata. Di mata Fobo, cahaya kepercayaan diri bersinar dan dia berkata saya adalah pelayan dari Tuhan pertama para dewa. Saya melihat dunia para dewa. Tidak banyak yang lebih kuat dari saya tubuh saya keras. Tentu saja mengejar dengan artefak teratas. Kin Yu terkejut. Artefak Sang Pintian, betapa sulitnya, dewa atas umum, diperkirakan tidak ada tubuh yang kuat. Tubuh Fobo begitu kuat. Tapi apa gunanya ketangguhan fisik? Ia hanya memiliki kebijaksanaan yang sama dengan manusia. Tapi bagaimanapun juga aku tidak punya jiwa, bukan kehidupan, tidak bisa mengolah, dan tidak bisa memahami hukum ruang. Dengan kekuatanku, ketika aku bertemu dewa pusat, aku harus menghancurkannya. Wajah Fobo sedikit tidak berdaya. Kin Yu mengerti. Para master tingkat dewa, pemahaman ruang sudah sangat kuat. Untuk master level itu, yang akan bertarung denganmu, mengendalikan ruang secara langsung dapat membunuhmu. Inilah mengapa Forbe tidak sebagus dewa pusat. Di halaman, sepotong daun jatuh mengapung di depan Kin Yu dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Kin Yu berbalik dan menatapnya Fobo, apa nama pohon besar ini? Pohon Tung Merah, juga milik varietas yang dihargai di ranah para dewa. Pohon Tung Merah tumbuh sangat lambat. Pohon Tung Merah ini telah berumur miliaran tahun, Fobo tersenyum dan berkata. Kin Yu terkejut melihat pohon Tung Merah di depannya. Pohon ini membutuhkan 3 atau 4 orang untuk memeluk, tetapi tingginya hanya sekitar 20 meter. Penutup kanopi juga lebar dan diameter lebih dari 100 meter. Namun, tingginya 20 meter, lebar 3 atau 4 orang. Jika ini di kota kelahiran Kin Yu, Hongran, Purple Swan Sing, pohon yang sangat tebal ini diperkirakan ada di mana-mana. Bisa sangat tebal dalam beberapa dekade, tetapi pohon ini memiliki miliaran tahun. Begitu lama begitu tinggi Kin Yu sedikit terkejut. Jangan meremehkan pohon Tung Merah, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa nilai pohon Tung Merah ini pasti bisa melebihi senjata suci artefak suci kamu. Fubo menegaskan. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat pohon Tung Merah. Pohon Tung Merah sangat tangguh baik itu batang atau cabang. Ini bukan penyulingan, dan ketangguhannya sesuai dengan artefak top umum. Jika Anda menggunakan batang atau cabang pohon Tung Merah untuk memurnikan, mudah untuk menyempurnakan produk atau zongpin tianshen. Fubo menatap pohon Tung Merah dan berkata perlahan, terutama jantung pohon Tung Merah, jantung pohon Tung Merah yang tebal, selama sedikit penyulingan, pasti menyusul artefak surgawi atas. Kin Yu mengerti bahwa pohon Tung Merah ini penuh dengan harta. Pohon Tung Merah ini, ketika dia adalah tuannya, ketika dia memperbaiki Hong Meng Ling Bao untuk Dewa Guntur, dia meminta hadiah. Pada tahun yang sama, Dewa Guntur bisa sangat tertekan. Fubo berkata sambil tersenyum, seluruh tanah Dewa itu lebih berharga daripada pohon Tung Merah, dan diperkirakan hanya ada pohon besi kuno, yang legendaris. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Saya tidak berharap bahwa akan ada yang lebih kuat di yang kuat, dan ada lebih banyak pohon. Pohon kayu besi kuno, pemiliknya belum pernah melihatnya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat cabang pohon kayu besi kuno, yang merupakan bahan yang digunakan oleh Dewa Atas untuk meminta pemiliknya membantu penyulingan, kata Fobar. Kin Yu secara alami mengerti. Bahkan pemilik kuil yang hilang itu belum pernah melihatnya. Berharga pohon besi kuno ini bisa dibayangkan. Fubo, aku tidak bisa membuka aula artefak ini, apa yang harus aku lakukan? Kin Yu melihat pintu batu di sampingnya, dan ada beberapa ketidakberdayaan di hatinya. Fubo masih tersenyum, berkata jangan khawatir, saya belum memberi tahu Anda-Anda membuka gambar master, Anda adalah satu-satunya pewaris kuil ini, Anda tidak bisa membuka sekarang, tidak ada apa-apa. Tunggu Anda nanti belum terlambat untuk kembali ketika kemampuan diaktifkan. Ketika saya memiliki kekuatan untuk membuka, saya kira saya sudah mencapai ranah para Dewa. Kata Kin Yu tanpa daya. Ke dunia para Dewa, menunggu kekuatanmu meningkat, kamu juga bisa menemukan seseorang untuk membantu batas bawah. Fubo menghibur. Dari para Dewa ke dunia Iblis Pri, apakah itu mudah Kin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Fubo berulang kali menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak kecuali Raja Tuhan, Tian Zun bisa berjalan melintasi ruang sesuka hati. Yang lain, yang adalah orang-orang berpangkat sangat tinggi, menginginkan batas bawah, tetapi juga meminta bantuan. Tolong bantu Kin Yu memandang Fubo dan menantikan jawaban Fubo. Sekarang, masih terlalu dini bagimu untuk menanyakan hal ini. Ketika kamu mencapai ranah para Dewa dan memiliki status di ranah para Dewa, kamu akan tahu bagaimana cara melewati perbatasan. Pada saat itu, kamu hanya perlu menghabiskan beberapa harta untuk menyuap sebagian, kata Fubo. Kin Yu tidak bisa menahan senyum, suap. Tampaknya hubungan interpersonal sama di mana-mana. Kin Yu tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan Fubo, Anda belum mengatakan bahwa orang-orang dengan atmosfer suci tidak dapat memasuki kuil para Dewa ketika saya berada di ranah para Dewa, bahkan jika saya datang ke dunia Iblis Peri, diperkirakan kuil itu tidak akan membiarkan saya masuk. Kamu bisa salah. Meskipun kuil yang mempesona menghalangi orang dengan atmosfer yang sakral, tapi jangan lupa, aku adalah pelayan dari kuil yang mempesona. Tuhannya tidak ada di sana, aku adalah pengelola kuil yang mempesona. Selama aku mengetahuinya Anda datang, saya secara alami akan membiarkan Anda masuk, kata Fubo. Mendengar itu, Fobo berkata demikian, hati Kin Yu juga agak panjang dan sedikit lega. Harta yang ditinggalkan oleh Tuhan pertama dari pemurnian suci itu berharga untuk membiarkannya kembali ke dunia Tuhan dan kemudian mengembalikannya lagi. Kin Yu mendengarnya, dan bahkan Raja Dewa di Kerajaan Para Dewa pernah meminta Che Ho untuk membantu. Ada kemungkinan Anda harus mempelajari keterampilan penyempurnaan mobil. Hati Kin Yu diam-diam. Kin Yu, museum benda dan kuil pemurnian api tidak bisa dibuka dengan kekuatanmu saat ini. Kamu telah ke aula depan. Aku akan membawamu ke istana yang tersisa aula transit untuk melihat. Fubo berkata baru saja pergi. Kin Yu mengikuti Fubo dan berjalan menuju tengah kuil. Aula transit berbeda dari aula pemurnian api aula kuil. Gerbang aula transit terbuka, dan gerbang aula transit sangat luas, dan tingginya sekitar 10 meter. Panjangnya hampir 30 meter. Kin Yu dan Fubo memasuki pintu aula transit. Di sini Kin Yu tampak bingung di aula transfer. Aula transfer sangat aneh. Tidak ada ruang, hanya pilar tebal, dan setiap kolom juga menulis garis penulisan. Ada lebih dari 30 pilar di sini. Apa yang kamu lakukan pilar ini tidak setinggi atap. Itu tidak digunakan untuk mendukung atap. Kin Yu agak bingung. Apa saja lebih dari 30 pilar yang berdiri tegak. Fubo melihat Kin Yu, dan berkata Kin Yu, Anda harus tahu bahwa semakin tinggi tingkat ruang, semakin stabil ruang. Kekuatan Tuan, Dewa atas tidak dapat menembus penghalang ruang angkasa di ranah para dewa. Kekuatan, di dunia Iblis Peri, tetapi dapat dengan mudah menembus saluran luar angkasa. Ya, ruang dunia Iblis Peri jauh lebih stabil daripada ruang kota asal Kuzi Suan Sing. Kata Kin Yu. Ruang dunia Fana dapat dicabik-cabik bahkan untuk sembilan malaikat surgawi. Ruang dunia Iblis Peri, bahkan Kaisar Sembilan Tingkat, juga membutuhkan banyak upaya, bergantung pada artefak untuk merobek. Stabilitas dapat diketahui dalam rasio. Pemiliknya pandai memperbaiki, memperbaiki dahak, dan saluran ruang penyulingan yang sama juga sangat baik dalam hal itu. 38 pilar ini adalah lintasan ruang yang mengarah ke 38 alam semesta, kata Foping. Kin Yu adalah ketakutan. Ke 38 alam semesta. Bagaimana, bagaimana mungkin Kin Yu tidak bisa dipercaya? Bagaimana tidak mungkin? Fubo berkata dengan acuh tak acuh, ruang tingkat dunia Iblis Peri, misalnya, tuannya ingin menembus lorong ruang antara itu dan dunia dinosaurus. Mudah dan mudah. Lagi pula, tuannya adalah dewa atas, dan jarak dari Raja Dewa juga merupakan langkah. Dan sudah. Kin Yu hanya bisa mengangguk. Dewa atas, pengertian ruang, jelas bukan yang bisa Anda bayangkan hari ini. Bagaimana saluran ruang angkasa dibuat? Tiba-tiba Kin Yu berkata, saya tidak mengerti, tetapi saluran ruang angkasa terlihat seperti lubang hitam di permukaan, kata Fubo. Kin Yu tertegun lubang hitam. Bagaimana mungkin, gravitasi dari lubang hitam saya tidak bisa menolak? Kin Yu mengerti bahwa tubuhnya sulit untuk didukung dalam bintang gelap kaisar bintang 18, apalagi lubang hitam. Aku baru saja mengatakan bahwa itu seperti lubang hitam, bukan lubang hitam sungguhan. Gravitasi jauh lebih kecil daripada lubang hitam sungguhan, kata Fubo sambil tersenyum. Kin Yu mengerti ini. Fubo menunjuk ke pilar yang berdiri di atas menara pilar-pilar ini tidak kokoh, Anda bisa langsung masuk ke dalamnya. Itu juga memasuki saluran ruang angkasa. Ada pun ruang mana yang harus dituju, setiap pilar ditulis. 38 alam semesta benar-benar kuat. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat pilar. Dunia ajaib, ada, batu ukuran 5, di langit bintang biru. Alam semesta ketiga di dunia fana, ada pegas gigi hitam, di atas angin. Setiap pilar mengatakan ruang yang mengarah ke sana, serta bahan berharga yang ditemukan di ruang ini. Di antara mereka, ada nama di alam semesta tingkat iblis-iblis. Ruang fana alam semesta hanyalah sebuah angka. Jelas, ada terlalu banyak dunia fana dan tidak ada nama yang disatukan. Untuk menemukan beberapa bahan aneh, tentu saja, ruang mencari ruang untuk membuat bagian yang tetap juga dapat membuatnya lebih mudah bagi pemilik untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Ruang dari 38 bagian ruang memiliki 22 ruang. Itu setara dengan dunia iblis-iblis dan ada 16 ruang di alam semesta dunia fana, kata Fobar. Kin Yu tidak mengatakan apa-apa saat ini. Karena dia melihat kolom dan menulis kata-kata. Ruang ke-11 di dunia fana, Zizuan Xing, ditemukan, Bipolar Lin Xi. Terima kasih. 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 Terima kasih.